Alhamdulillah atas adanya kekuasaan Allah atas adanya pemaksaan Allah Apa itu? An ajabaka bahwa Allah mengijakkanmu andu dari Allah itu adalah kita dia mati nas bagi seluruh manusia bagi orang-orang awam dia mati nas bagi orang-orang awam dari kalangan manusia Allah mengijakkanmu darinya dari Allah bima laysa bimaujudin ma dengan sesuatu yang laysa tidaklah ma dari maududin ada maududin sama Allah itu maksudnya gini diantara tanda kekuasaan Allah oleh kemahkuasa apa yang Allah maaf tidak ada yang bisa menolak diantara kekuasaan Allah dimana Allah telah mengijak dirinya dari kamu sehingga kamu tidak bisa melihat Allah sesuatu nah Allah mengijak dirinya bima laysa bimaujudin ma dengan hijak yang hakikatnya hijak tadi sesuatu yang tidak ada sesuatu yang tidak ada apapanya yaitu alam semesta jadi Allah telah mengijak dirinya sehingga kamu tidak melihat Allah dan Allah mengijak dirinya dan dengan alam semesta dengan ciptaannya yang hakikatnya cipta Allah itu adalah sesuatu yang tidak ada makanya disini bilang hal-hal pembicaraan disini bukan orang-orang awam dimana umumnya orang-orang awam itu mereka merasa terhijak dari Allah dengan alam semesta jadi alam semesta ini menutup dan mengijak mereka sehingga mereka tidak melihat Allah yang adalah orang-orang awam itu kalau orang-orang alim-alimhan makaikan mereka tidak sampai pada nampak bahwa alam semesta tidak melihat Allah artinya alam semesta tidak menjadi titik penutup sehingga Allah terhijak dari mereka berarti Allah tidak terhijak dari mereka mereka melihat Allah karena memang alam semesta bagi mereka itu sesuatu yang tidak ada dan sesuatu yang tidak ada tidak bisa dijadikan tijak dinding pengalaman antara mereka dan orang-orang dan orang-orang itu tak apa terwaspakat maka Allah ucapkan alih-alih-alih-alih-alih-alih-alih-alih-alih-alih-alih-alih-alih dan isyarat mereka dan isyarat mereka wa mawajid mawajid itu jangan daripada mawajid sesuatu yang didapati yang dimasukkan disini adalah sesuatu yang mereka dapati melalui batin mereka mu har немножко Th yang akan berdasarkan atas apa-apa yang disebutin di atas tadi Nah, mereka sepanjang apa? Min yaitu anna nasiwa Allah Bahasanya segala sesuatu Selain Allah, ada mengakluk Ketika ada anak murdi Jadi, alam semesta itu tidak ada Min haifun yaitu Dari sekitarnya, dari sekitar alam semesta La yusuf Bumi hujudin wa Allah ta'ala Tidaklah disimpannya alam semesta Dengan simpat hujud Bersama Allah, artinya alam semesta Kalau dibandingkan dengan Allah Alam semesta itu tidak punya simpat hujud Dia bukan sesuatu Dia sesuatu yang tidak ada Benar-benar tidak ada Dengan sekitar alam semesta itu Makanya sebenarnya salah hakikat Allah itu tidak terhijab dengan alam semesta Kenapa? Karena alam semesta ini sesuatu yang tidak ada Jadi sesuatu yang tidak ada Tidak mungkin dia bisa menghijab Allah Permasalahan adalah Memang manusia itu terhijab dengan sendirinya Memang ada sesuatu yang menghijab Manusia Jadi permasalahan itu bukan pada Allah Allah tidak terhijab dengan sesuatu yang berbeda Alam tidak bisa menghijab Allah Apalagi alam itu salah hakikat Sesuatu yang tidak ada Lalu kenapa orang-orang Banyak yang terhijab dari Allah? Karena ada sesuatu yang ada pada orang tadi Sehingga permasalahannya adalah pada manusia itu sendiri Apa sih yang menghijab orang dari Allah? Sehingga dia tidak mampu melihat Allah Allah subhanahu wa ta'ala berkira Sehingga mata mati mereka tertutup Dan tidak mampu melihat Allah Ya pesawat belak Ya kotoran-kotoran yang ada di hati Dosa-dosa yang kita lakukan Kalau tidak ditobatin Kalau tidak disifat Kalau tidak dihapus dengan air mata tobat Dosa tadi akan menjadi titik kita Kemudian pelan-pelan dia akan sayang-akan banyak Hati akan menjadi gelap Maka tidak mampu melihat musa Tunggol Jadi kita akan menjadi gelap Mereka telah menerangnya Keluar bahasa ini Kita banyak masyarakat Banyak bosan Belah mati bisa Ini kesombongan manusia Yang menutup mereka dari tunggol Makanya orang-orang malu-mahalukan Yang kesombongan telah tidak Telah tidak ada di hati mereka Mereka mampu melihat tunggol Artinya apa? Mata batin mereka Telah kesih Dan mereka lebih dominan Melihat penyak mata hati Sehingga hal-hal yang tak serang Hal-hal yang himpatri Mereka bisa lihat Karena mereka melihat penyak mata hati Nah kalau kita lebih dominan Mata kepala Mata hati kita pecah Sehingga kita hanya bisa melihat Hal-hal yang sifat-sifat Yang bersifat matri Hal-hal yang bersifat himpatri Yang bersifat tak serang Kita tidak bisa melihatnya Makanya ada di sifat yang itu Siapa yang melihat dengan mata kepala Maka dia akan Dia hanya akan melihat Hal-hal yang bersifat Alam sebesar Hal-hal yang bersifat lahirnya Dia pecah dari Hal-hal yang baik Hal-hal yang bersifat himpatri Dia tidak akan melihat Hal-hal yang bersifat himpatri Siapa yang melihat dengan mata batinnya Dan Dengan mata batinnya Maka dia akan melihat Hal-hal yang bersifat himpatri Dia akan maklum dan hukus Apa yang ada di balik Alam sebesar Ya walaupun tadi kita bilang Allah tidak terhijak dengan alam sebesar Jadi tidak akan kita melihat Hal-hal yang bersifat himpatri Maka itulah dalam rasa malusnya Salah satu rasa malusnya Allah di satu sisi disebut Zulahir Allah di sisi yang lain Zulahir 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 mereka, karena mereka tidak kesalahan, ya betul karena itu kayak mereka Mereka tidak mau menyaksikan selain Allah artinya mereka tidak bisa artinya mereka mereka tidak ya mereka saksikan selain Allah mereka tidak menyaksikan selain Allah mereka tidak menyaksikan makhluk penatah Allah telah Allah telah menetapkan pada mereka ini terhadap dengan ada sesuatu yang Allah telah tanahkan dalam hati mereka atau telah tanahkan dalam mereka sehingga mereka sampai mereka tidak menguasainya dan menguasainya jadi kalau yang adaib kalau yang malam jamannya mereka hanya melihat Allah mereka hanya melihat Allah adaib al-baqib intah selesai mendapat makhluk alim dan peserta keadaan seperti tadi jadi seperti tadi alam sebesar adaman tidak ada sebenarnya selain Allah juga ada makhluk lalu dia alam sebesar ternyata hijab bernadillah dia bisa hijab dari orang awam mereka tidak terhijab oleh alam sebesar karena sesungguhnya manusia mereka tidak menyaksikan ketika mereka melihat alam sebesar mereka tidak menyaksikan yang ilahiyah kecuali di alam sebesar ya kayak kita modelnya kalau di dalam matahari ya masuk ke dalam mati kita yang matahari kalau kita melihat keindahan kemandangan di gunung-gunung di pantai dan seterusnya di tanau yang ya kita lihat di itu begitu terbatas pada alam sebesar karena kita melihatnya dari mata kepala dan mereka tidak menyaksikan kecintanya sementara kawasanya alam sebesar takwan tidak dihujud bagi alam sebesar maka ini kita lihat memandang alam sebesar yang dilihat alam tidak melihat Allah Allah terhijab dari dia dengan alam sebesar yang permasalahan bukan pada Allah tapi pada diri dia gitu memang termasuk perkara yang diaktif memutuskan minur darinya alpujuduk kanean artinya sesuatu yang kane itu bisa begitu kita bisa tidak mendapatkan Allah kita punya teman ini Allah dia telah klitoris sudah sampai makan di sana hingga dia sudah berbicara begini kenapa sesuatu yang ada seolah-olah tidak ada dan terlihat sesuatu yang tidak ada itu takkan jelas di buku mata mungkin mungkin tapi itu orang-orang ingat semangat kita melaporkan tidak ada tidak ada tidak ada tapi benar dia lagi jalani kasur ketika itu Bagaimana kalau dia menyebutkan muswadib adil lantan dalil-dalil, dan dulu yang menunjukkan ala andalat esmoy keakuan, lah yang bagi ayah tajibat, tidak syukianyen, tidak pantas, maulah terhijab, mitil keakuan dengan alam semesta itu, jadi mahasiswa terhijab dengan alam semesta. Bagaimana kita terhijab dengan alam semesta, hanya hanya dia terhijab dengan alam semesta. Dia melihat kita, kita terhijab terus, maka berkata muswadib. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. 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 Terima kasih.